Intro Ini ada daging sedikit dari RKI Terima kasih Ini ada sedikit daging korban pak Nanti bisa dimasak di rumah ya pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kami dari DPP LDI Kali ini dalam hangkam merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Sebelum pandemi Pembagian daging korban dilaksanakan di kantor DPP Cuman karena mengingat kondisi masih pandemi Dan kita harus menjaga protokol kesehatan Jadi kali ini kita akan turun langsung ke jalan Untuk membagikan daging korban tersebut Kepada mereka yang membutuhkan Ikuti perjalanan kami Sampai jumpa Oke, kita sekarang udah di lokasi pertama, di sekitar lokasi DPP LDI, ikutin ya. Bapak, ini kami dari DPP LDI, ini kebetulan ada sekitar 50 pub untuk dibagikan di sekitar warga Patal. Karena kondisi seperti ini kan, jadi kita harus yang turun langsung ke jalan gitu Pak. Mungkin nanti bisa dibagikan ke warga-warga sekitar. Terima kasih banyak untuk warga kami, warga RT7, Keluarga Utara. Nanti biasa kita distribusikan langsung ke RT, yang memiliki warga, dilihat, yang memang benar-benar membutuhkan. Oke, Alhamdulillah kita udah membagikan, nitipkan, pendistribusian daging kurban kepada warga RT7 di sekitar Patas Senayan. Nah, sekarang kita selanjutnya akan keliling lagi, kita memberikan bagi yang membutuhkan di jalan. Seperti apa cerita selanjutnya, ikuti. Sekarang kita akan lanjut misi kita yang kedua, yaitu membagikan daging ini kepada yang berhak menerima. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Dari LDI, Pak. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini, Pak, daging dari DWP LDI, ya, Pak? Terima kasih, Mas. Untuk temannya juga, Pak? Ya, terima kasih. Bermanfaat, ya, Pak. Ya. Ini ada daging sedikit dari LDI. Terima kasih. Bermanfaat, ya, Pak. Kemudian ada daging belum? Belum. Belum? Oke, semangat, ya, Pak, jualannya, ya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Pak. Maaf mengganggu. Pak, ini ada sedikit daging kurban untuk dimasak, bisa dimasak. Ya. Ya, sama-sama. Bermanfaat, ya, Pak, ya. Ya. Bisa dimasak di rumah, ya, Pak. Ya, alhamdulillah banyak-banyak. Ya, kasih, ya. Ya, semoga bermanfaat, ya, Pak. Ya. Bapak, ini ada sedikit daging kurban. Nanti bisa dimasak di rumah, ya, Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat, Pak. Ini juga, ya. Nanti dimasak di rumah, ya. Ya. Akan banyak. Ya. Ya. Pak, ini ada sedikit daging kurban. Nanti dimasak di rumah, ya, Pak. Ayo, Pak. Semoga bermanfaat, ya. Iya. Pak, ini ada sedikit daging kurban. Nanti bisa dimasak di rumah, ya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Iya. Bapak. Pak. Bapak. Ini ada sedikit daging kurban. Oh, iya. Nanti bisa dimasak di rumah, ya, Pak. Oh, iya. Iya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, Bapak. Ini ada sedikit daging, Pak. Nanti bisa diolah di rumah, ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Ibu, ini ada sedikit daging. Nanti bisa diolah di rumah, ya, Bu, ya. Iya, iya. Dua bermanfaat, ya. Mas, ada sedikit daging, Mas. Nanti bisa diolah di rumah. Iya. Iya, sama-sama. Mas, ada sedikit daging kurban. Nanti bisa dimasak di rumah, ya. Bapak, ada sedikit daging kurban. Nanti bisa dimasak di rumah, ya, Pak. Iya, sama-sama. Bapak, Assalamualaikum. Ini ada sedikit daging kurban, Pak. Nanti bisa dimasak di rumah, ya, Pak. Iya, sama-sama. Ya, Alhamdulillah, hari ini, kita sudah menang. Sudah membagikan sekitar 100 daging kurban kepada warga yang berada di sekitar kantor DPP LDI. Semoga menjadi sebuah manfaat dan kebarokahan bagi mereka yang berhak menerima. Dan dalam pandemi ini, kita tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Tetap jaga protokol kesehatannya. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Dari kami cukup sekian. Alhamdulillah, jajah kumumu hera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumullahu khayroh telah menonton.